Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Tokormi Kabupaten Sambas menggelar berbagai kegiatan di area Carefree Day di jalan pembangunan Minggu pagi 19 November kemarin. Senam sehat, aksi drum band anak-anak, sepeda hias, aksi pencaksilat, panahan, gasing dan dance mewarnai area Carefree Day. Ningsi selaku Ketua Kormi Kabupaten Sambas mengaku kegiatan ini dalam rangka memeriahkan Carefree Day Kabupaten Sambas. Ningsi menganggap Carefree Day merupakan sarana yang tepat untuk alternatif bersantai di hari Minggu bersama keluarga. Kecematan Sambas merupakan ibu kota kabupaten yang harus dipromosikan dan isi dengan kegiatan dan aktivitas yang dapat menarik orang untuk datang setiap Minggunya salah satunya Carefree Day. Luar biasa, terserang saya pribadi selaku Ketua Kormi sangat-sangat tertarik dengan kegiatan Sambas ini. Karena apa? Sambas ini sudah kota ya, perlu untuk diadakan kegiatan yang seperti ini. Kawan-kawan menghilangkan lelah dan penatnya ketika weekend ini bisa saling bertemu teman-temannya, kemudian ada senang dan apabila perlu setiap Minggunya kita isi materi yang banyak agar mereka itu punya pilihan mau kemana, mau kemana, mau kemana, seperti ini. Dan saya punya keyakinan siapa lagi yang akan menunjukkan Sambas kalau bukan kita-kita orang Sambas ini. Pertunjukan dan aksi yang digelar Kormi Kabupaten Sambas ini menarik banyak pengunjung CFD. Mereka tampak menikmati pertunjukan yang disanjikan oleh Kormi Kabupaten Sambas. CSM TV madahkannya